Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you students? Ya, semoga semuanya sehat-sehat saja dan masih bersemangat untuk menerima pelajaran dari English Academy Bengkulu, Malaysia even in the pandemic situation tidak menyurutkan kita untuk belajar bahasa Inggris Alright, today we're gonna learn about speaking dan secara in specifically we're gonna learn about pronunciation Oke, ini dalam lesson 16 dalam modul yang teman-teman pegang Jadi pronunciation itu adalah cara pengucapan Jadi dalam speaking itu ada banyak hal yang harus dipelajari in speaking English terutama dalam hal pengucapan atau pronunciation Oke, nah dalam pelafalan atau pengucapan bahasa Inggris ini ini juga sebenarnya banyak hal yang perlu dipelajari dan perlu diketahui oleh teman-teman semua ini dalam rangka membuat kemampuan bahasa Inggris teman-teman terutama speaking-nya itu menjadi lebih baik dan lebih fluent Oke, dalam pengucapannya secara umum terdapat dua jenis sebenarnya lebih, tapi yang secara umum kita garisbawahi ada dua jenis pengucapan bahasa Inggris di dunia ini yang pertama ada British English ya, itu yang arah UK, England, Inggris ya, Scotland dan sekitarnya itu menggunakan British English yang kedua ada American English ya, jadi terdapat beberapa perbedaan dalam hal pengucapan dari kedua jenis pronunciation atau accent speaking bahasa Inggris ini ya, sebagai contoh yang paling sering atau mungkin yang paling gampang kita dapati adalah dalam pengucapan R ya, R R nah, in British English mereka lebih, R-nya itu lebih tipis ya, kalau Amerika mereka lebih jelas pengucapan R-nya, R-nya misalnya dalam kata clear misalnya ya clear in English mereka akan mengucapkan clear clear bersih, clear dalam American English mereka akan mengucapkan clear clear R can you hear that? R-nya lebih ada, sedangkan yang ini clear oke nah, itu salah satu contohnya makanya dalam Harry Potter versi Amerika Harry Potter dalam versi British mereka akan memanggil Harry Potter Harry Potter lebih beda oke secara singkatnya seperti itu nah, lalu fungsi untuk mempelajari pronunciation ini juga adalah untuk mengetahui kebenaran pengucapan kita contohnya ini pohon dan ini tiga three and three itu beda pengucapan lalu empat dan untuk ya jadi ini ada four dan ada four 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 ini pikir dan sesuatu think ini think 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 bisa dengar bahwa itu berbeda nah, itulah fungsi mempelajari pronunciation dalam modulnya kita sudah sarankan bagaimana cara-cara teman-teman untuk mempelajari pronunciation dalam speaking bahasa Inggris yang pertama mempelajari bunyi-bunyi atau simbol dalam bahasa Inggris yang nanti kita akan pelajari dalam video ini yang kedua mempelajari fonetik tulisan dan penekanan dalam suku kata karena dalam beberapa kata tertentu terdapat stressing penekanan ya dalam pengucapan bahasa Inggris dan juga mungkin beberapa kalimat misalnya untuk kalimat tanya biasanya mereka akan meninggi di akhir misalnya contohnya do you know about him? do you know about him? nah itu kan ada iramanya tidak hanya do you know about him? that's so flat nah bahasa Inggris itu never flat mereka selalu ada iramanya I don't know dibanding dengan I don't know do you know about him? I don't know nah seperti itu lalu yang ketiga belajar melafalkan semua bunyi bahasa Inggris kita sebelum memang kita harus sebelum menjadi seorang speaker yang baik kita harus jadi seorang listener yang baik jadi kita harus mendengarkan dulu banyak mendengar maka dari itu mempelajari pronunciation juga setiap ada kata coba cari bagaimana cara pengucapannya ya this era I think it's gonna be really easy ya karena gampang kita bisa cek di Google misalnya Translate itu bagaimana cara melafalkan yang benar nah lalu berlatih mendengarkan seperti yang kami sudah sarankan tadi biasakan mengecek pengucapan pada kamus atau pada Google Translate ya dan terakhir yang selanjutnya belajar pronunciation melalui lagu ya itu salah satu yang kami sarankan juga yang terakhir belajar mengucap pengucapannya sesering mungkin nah paling tidak dalam pelajaran kali ini kita akan coba memulai lagi mungkin mulai dari pelafalan huruf alphabet in English oke maka teman-teman mohon sediakan modulnya di rumah ya atau di tempat masing-masing dan kita sama-sama melafalkan alfabet oke ikuti saya A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z oke nanti bisa mengulang lagi bersama teman-teman sekelasnya atau bersama tutornya yang ada di Pineng lalu masalah phonetic symbol ini juga it's gonna be very important in pronunciation speaking yang pertama kita akan coba mulai ini ya untuk mengucapkan phonetic symbol jadi saya akan mengucapkan dan teman-teman harap untuk mengikuti oke sudah siap alright let's start E ship oke untuk kasus E ini ada yang ada titik 2 itu tandanya E nya lebih panjang dibanding E yang tidak ada titik 2 nya oke kita ulangi lagi E ship E ship beda kan lalu ada disana good good tidak panjang karena simbolnya U yang tidak ada titik 2 nya sedangkan selanjutnya ada U yang ada titik 2 nya should lebih panjang kan dibanding good good should lalu ada i i dan E kebalik bacanya i here 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 lalu ada E E dan E disana wait implementasinya adalah wait lalu ada bat bat teacher teacher but but door ini ada titik 2 panjang door U dan E tadi ingat E kebalik dibaca E jadi tourist tourist boy boy show jadi bukan show tapi show karena E bacanya lalu ada cat cat A dan E lalu ada ini seperti A up bacanya up ini ingat ada titik 2 A ada titik 2 jadi lebih panjang bacanya far far lalu ada on selanjutnya ada here here lalu ada my my cow jadi bukan cow sapi tapi cow lalu ada pair nah khusus untuk P ini P dia ada ada sedikit udara yang berlebih P pan ya pan lalu ada boat tea dock cheese nah untuk T dengan yang ada ini itu bacanya ch ya cheese lalu ada june nah bedanya tadi cheese dengan june ini adalah yang cheese itu lebih condong ke C yang D dengan angka 3 ini lebih condong ke J june lalu ada car go fly video oke bukan video tapi video video lalu ada think lalu ada this lebih jelas think this oke see lalu selanjutnya ada zoo lalu ada seperti S panjang ini shawl lalu ada ini je television television oke jadi seperti itu teman-teman untuk pertemuan kita pada hari ini membahas tentang pronunciation teman-teman bisa explore lebih lagi melalui YouTube melalui Google melalui pembelajaran-belajaran lain-lain dan praktekkan sesering mungkin untuk pengucapan ini oke that's all thank you very much from me and see you again in the next video bye-bye 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 Terima kasih.